Jadi teman-teman saat ini saya bersama dengan Mas Andimbois Kami ingin menuju ke CV Sumber Barokah yang ada di Seragen CV Sumber Barokah yang beralamat di Seragen ini Merupakan pabrik khusus yang mengolah padi menjadi beras unggulan Karena mempunyai alat pengolah yang modern Jadi untuk selengkapnya mari ikuti video saya Padi yang berasal dari sawah dan masih basah Akan disaring melalui mesin ini Yang selanjutnya akan didryer atau dikeringkan Setelah padi dikeringkan oleh mesin dryer Untuk selanjutnya padi dimasukkan ke dalam mesin pemecah kulit Inilah hasil padi yang sudah terkelupas Namun masih nampak kecoklatan Pemolesan pertama dilakukan dengan mesin poleser Dengan tujuan menghilangkan sisa-sisa kulit padi Api turun beras putih bagus Kemudian kita naikkan ke kalor starter Dimana kalor starter itu memisahkan antara beras, biji mati, gabah, perikil maupun sebagainya kotoran-kotoran Jadi pakai alat sensor, kalor starter namanya Itu setelah masuk selo kita lanjut ke repacking Jadi sudah final kita masukkan ke repacking Dan beras siap saji Kita langsung dinikmati untuk dimasang Jadi berasnya prosesnya panjang sekali Dari gabah sampai beras non-pegatul Non-kerikil, non-gabah Pokoknya jadi beras per beras kepala Yang ada di supermarket-supermarket Pokoknya harganya fantastik Berasnya kuning Kalau sobat mau gisinya lebih banyak Sebenarnya gak usah pakai di polizer ya Jadi abis pecah kulit itu Kita polizer pertama Langsung kita masak Cuma masih ada bekatulnya sedikit-sedikit kayak gitu Itu gisinya lebih banyak Cuma di era modern itu kalau beras gak bersih banget kayak gitu Kayaknya mau masak itu hasilnya tampilannya kurang bagus Kesebut gisinya berkurang tampilannya bagus Sekarang yang dinikmati di era modern seperti itu Kita kirim berasnya ke Pasar Ibu Jakarta Demikian teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan Atas like dan subscribe-nya Saya ucapkan banyak terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax